Tetapi kenapa kita tidak mengambil tempat yang bagus untuk diri kita sendiri? Seorang murid dari Sekte Suantian bertanya dengan bingung. Mengapa Anda mengundang pengadilan Mingyue dan gereja Juntian, dua sekte besar tingkat Sein, untuk menjelajahi planet ini bersama-sama? Bukankah ini memberikan manfaat bagi orang lain? Dia memandang orang-orang dari dua kekuatan lainnya dengan ketidakpuasan. Ada tiga kekuatan yang pergi ke planet ini kali ini, yaitu Sekte Suantian, pengadilan Mingyue, dan gereja Juntian. Setiap sekte telah mengirimkan seribu murid. Betapa bodohnya, ini adalah zona bintang kabut, yang dikenal sebagai kebuntuan alam semesta. Bahkan para sage pun tidak berani masuk tanpa izin. Meskipun kami cukup beruntung menemukan tempat tinggal yang aman, kami tidak bisa menganggap entengnya. Seorang kultifator inti emas memarahi. Dia adalah salah satu pemimpin Sekte Suantian kali ini. Namanya adalah Hao Singguang, master kesempurnaan inti emas yang terkenal dari Sekte Suantian. Karena lingkungan khusus planet ini, makhluk luar angkasa tidak dapat masuk. Namun, tempat ini kaya akan lima elemen rohki dan ratusan miliar makhluk purba yang menakutkan tinggal di sini. Meskipun yang terkuat dari monster ini hanya berada di alam inti emas, mereka dapat menghancurkan orang jika mereka datang dalam jumlah besar. Mungkin ada beberapa bahaya yang tidak diketahui yang belum muncul. Ya, kami adalah kelompok pertama yang masuk. Tujuan kami adalah membuka jalan, menjelajahi, dan membangun gerbang ruang waktu abadi sehingga murid Sekte Suantian berikutnya dapat masuk dan keluar kapan saja. Masalahnya adalah kelompok pertama yang masuk sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tentu saja, kita perlu menyeret beberapa orang ke bawah bersama kita. Mereka dapat digunakan sebagai umpan meriam pada saat-saat kritis. Dia memarahi adik laki-lakinya ini melalui telepati. Begitu, kakak senior, kamu berencana menggunakan murid-murid Istana Mingyue dan Gereja Juntian sebagai umpan meriam. Aku mengerti, murid dari Sekte Suantian tiba-tiba mengerti. Dia juga memahami beberapa pemikiran Sekte tersebut. Tentu saja, itu bukan satu-satunya tujuan Sekte kami. Hao Singguang melanjutkan, bagaimanapun, Sekte Suantian dianggap sebagai Sekte yang lurus. Berbagi berita ini akan menunjukkan kemurahan hati kita. Kita dapat berteman dengan dua Sekte lainnya dan mendapatkan banyak manfaat. Yang terpenting, Vokstar Zone terlalu berbahaya. Menempati planet ini hanyalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah menjelajahi dan menempati seluruh Vokstar Zone. Manfaat dan risiko yang terlibat terlalu besar. Sekte Surga Misterius kita sendiri tidak dapat mengatasinya. Kami membutuhkan bantuan dari dua Sekte lainnya. Hanya dengan begitu kita akan menjadi sangat aman. Dia mengungkapkan banyak rencana Sekte Suantian. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Pada saat ini, seorang pria berbaju hijau berkata, ayo segera berangkat dan dapatkan lima jimat lima elemen roh dari planet ini. Kita akan memiliki kendali penuh atas formasi penyegel setan naga langit lima elemen di sini. Dia adalah pemimpin Sekte Suantian kali ini, makhluk sempurna di alam inti emas. Namanya Ronghang, dan dia sangat kuat. Perasaan ilahinya menyebar dan mencapai kedalaman jiwa setiap orang. Ya, Senior Rong. Satu demi satu, para murid Sekte Langit Hitam berteriak. Di kejauhan, banyak murid agama Juntian juga keluar dari gerbang waktu dan berkumpul. Tempat ini benar-benar kaya akan ki spiritual lima elemen. Jika saya berkultivasi di sini, saya yakin saya akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Seorang murid dari Sekte Keagamaan Juntian berseru. Dia mengira ini adalah kantong terberkati. Kecuali markas besar Sekte Keagamaan Juntian, pada dasarnya tidak ada tempat lain di planet ini yang dapat menandinginya. Banyak murid muncul di sini, dan mereka semua merasa kemacetan mereka sepertinya sudah semakin mengendur, dan mereka semua sangat gembira. Aku tidak menyangka Sekte Langit Kegelapan benar-benar menemukan cara untuk memasuki galaksi kabut padat. Sungguh bajingan yang beruntung. Murid lain dari Sekte Keagamaan Juntian mengeluh. Selama kita mengendalikan planet ini dan membangun gerbang waktu, kita bisa segera menggunakan tempat ini sebagai batu loncatan untuk memasuki galaksi kabut padat. Kita akan bisa memperoleh manfaat tanpa akhir di alam rahasia alam semesta ini. Ku dengar ada harta karun di galaksi kabut padat yang bahkan membuat para sage tergoda. Aku penasaran harta apa itu. Aku tidak menyangka orang-orang dari Sekte Langit Hitam begitu murah hati. Mereka sebenarnya bersedia bergabung dengan kita untuk menjelajahi galaksi kabut padat ini. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Mereka jelas-jelas berpikir bahwa galaksi kabut padat ini sangat berbahaya, dan mereka ingin menggunakan kita sebagai umpan meriam. Tapi ini juga plot yang terbuka. Bagaimanapun, ini adalah galaksi kabut padat, dan ada manfaat besar di sini. Bahkan jika mereka ingin kita menjadi umpan meriam, kita tidak bisa menolak undangan ini. Ini memang plot yang terang-terangan. Para bajingan itu yakin kami tidak akan rela menyerahkan keuntungan seperti itu. Namun tidak mudah untuk menipu kita. Tidak ada orang yang bodoh. Jika mereka jelas-jelas ingin kita mati, kita tidak akan sebodoh itu dengan patuh menuju kematian kita. Bagaimanapun, kita harus berhati-hati. Orang-orang dari Sekte Langit Hitam ini tidak sebaik itu. Benar, haruskah kita bekerja sama dengan para wanita dari Istana Mingyue itu? Mereka mungkin juga akan dilawan oleh Sekte Langit Hitam. Bekerja samalah. Para wanita dari Istana Mingyue itu mungkin adalah pecinta murid-murid Sekte Langit Hitam. Jika kita bekerja sama dengan Istana Mingyue, bukankah itu berarti meminta kulit harimau? Jangan bodoh. Beri tahu saudara-saudara kita untuk berhati-hati. Jangan jatuh ke dalam perangkap Sekte Langit Hitam. Banyak murid Sekte Langit Besar berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui Indra Ilahi Mereka dan tidak membiarkan Sekte Langit Hitam dan pengadilan Mingyue mengetahui apa yang mereka rencanakan. Meskipun mereka sangat waspada, mereka masih tampak berhubungan baik dengan murid dari dua sekte lainnya di permukaan, seolah-olah mereka adalah saudara. Lagi pula, mereka tidak akan mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya sebelum mereka berpura-pura ramah. Murid-murid pengadilan Mingyue pada dasarnya semuanya perempuan. Meski tidak semuanya cantik surgawi, kecantikan mereka di bawah rata-rata. Mereka menawan dan memiliki temperamen abadi. Namun, meskipun murid-murid Istana Mingyue ini semuanya perempuan, mereka tidak lebih lemah dari murid laki-laki manapun dalam pertarungan sebenarnya. Faktanya, mereka bahkan lebih ganas sampai batas tertentu. Murid laki-laki dari Sekte Langit Hitam dan Sekte Langit Besar memandang ke tempat itu dari waktu ke waktu dengan ekspresi kekaguman. Namun, meskipun murid-murid Istana Mingyue semuanya luar biasa, ada dua di antara mereka yang menonjol dibandingkan yang lain. Bahkan para penggarap Golden Elixir Rilem tidak dapat menutupi kecemerlangan mereka. Yang satu sedingin es dan mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan. Dia seperti teratai salju berumur seribu tahun di Gunung Surgawi, cantik dan dingin. Yang lainnya sangat menawan seperti rubah berumur seribu tahun. Setiap gerakannya memancarkan aura menggoda. Pria manapun yang melihatnya pasti akan jatuh cinta padanya dan selalu siap sedia. Jika siaping ada di sini, dia pasti bisa mengenali kedua wanita ini. Mereka adalah Kyu Su dan Su Mei, yang baru saja bergabung dengan pengadilan Mingyue. Keduanya juga telah tiba di planet lima elemen dan bergabung dalam operasi kali ini. Budidaya mereka juga meningkat pesat dibandingkan saat mereka berada di dunia cloud. Mereka telah maju ke puncak alam kekuatan ilahi dan hanya selangkah lagi untuk maju ke alam pemurnian harta karun. Apakah ini murid-murid istana Mingyue? Mereka benar-benar peri. Jika saya bisa menikah dengan murid istana Mingyue, hidup saya tidak akan sia-sia. Kamu berharap, semua orang tahu bahwa murid-murid istana Mingyue adalah orang yang angkuh dan angkuh. Mereka meremehkan siapapun yang bukan jenius dalam sekte tersebut, apalagi murid biasa seperti kita. Namun, di antara kelompok gadis ini, yang paling cantik tidak lain adalah Kyu Su itu. Dia seperti peri di dunia fana, sangat cantik di dunia lain. Dikatakan bahwa jumlah murid yang mengejar Kyu Su bahkan tidak bisa cocok di sebuah planet. Dia juga sangat berbakat. Dia baru saja bergabung dengan pengadilan Mingyue dua tahun lalu, dan sekarang dia berada di puncak negara Transenden. Dikatakan bahwa tetua agung istana Mingyue mengenalinya, dan dia akan diterima sebagai murid orang suci. Dia pasti akan menjadi gadis suci dari istana Mingyue di masa depan. Kyu Su masih terlalu dingin. Dia sedingin es. Su Mei masih lebih baik. Dia menawan, penuh gairah, dan memiliki tubuh yang panas. Dia benar-benar cantik. Dia adalah pilihan yang baik untuk pendamping Dao. Sejujurnya, aku bersedia mempersingkat hidupku seribu tahun jika aku bisa tidur dengannya. Berhentilah bermimpi. Su Mei juga tidak sederhana. Dia seorang jenius yang setara dengan Kyu Su, dan telah menjadi fokus pelatihan istana Mingyue. Dikatakan bahwa Ronghang, guru kesempurnaan inti emas dari sekte Suantian, juga mengejarnya, tapi ditolak. Itu benar, kita seharusnya tidak bermimpi tentang gadis suci seperti dia. Ayo kita kejar gadis lain, setidaknya kita punya kesempatan. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan wanita terbaik, setidaknya kita bisa menjadi sedikit lebih rendah. Murid dari sekte Suantian dan sekte Juntian terlibat dalam diskusi panas saat mereka melihat murid-murid istana Mingyue. Masing-masing dari mereka menilai murid-murid istana Mingyue dan melihat target mereka. Sepertinya mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempererat hubungan mereka. Tentu saja, banyak murid pengadilan Mingyue mendengar ini, dan mereka semua mengerutkan kening. Sungguh sekelompok pria yang menjijikan. Mereka tidak bisa membicarakan hal lain saat berkumpul. Apa yang mereka maksud dengan kamu tidak bisa mendapatkan wanita terbaik? Kami baik-baik saja dengan sedikit inferior. Menurutmu kami ini siapa? Tanda tanya. Barang cacat yang tidak diinginkan. Seorang murid pengadilan Mingyue sangat tidak senang. Dia memandang Kyuk Su dan Su Mei dengan ekspresi tidak ramah, berpikir bahwa ini semua adalah kesalahan kedua wanita ini. Saya tidak tahu mengapa mereka dikejar oleh begitu banyak orang. Hanya karena mereka berkultivasi sedikit lebih cepat dan tahu cara menyenangkan sang patriark, mereka menjadi sombong. Itu menjijikan. Itu benar. Dia hanyalah seorang pemula yang baru berada di istana Mingyue selama dua tahun, namun dia bertingkah seperti gadis suci dari istana Mingyue. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk melakukannya? Banyak sekali kakak senior yang belum berkata apa-apa. Bagaimana mungkin giliran mereka? Begitulah orang yang berkulit tebal. Kedua wanita ini cukup licik. Lebih baik berhati-hati. Wanita seperti itu bisa saja menusukmu dari belakang kapan saja. Konon kedua wanita ini tidak tahu malu. Mereka mengandalkan kecantikan mereka untuk berhubungan dengan pria dimanapun dan bahkan meminta sumber daya budidaya dari pria ini. Entah berapa banyak orang yang telah mereka tipu. Huff, jadi begitu. Aku bertanya-tanya bagaimana dua orang udik tanpa latar belakang dan selera ini bisa berkultivasi begitu cepat. Ternyata mereka mengandalkan penjualan tubuh mereka untuk merayu laki-laki. Hehe, kamu tidak boleh mengatakan itu. Lagipula ini adalah keunggulan fisiknya. Meski sedikit curang, itu tetap merupakan langkah yang bagus. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi gadis suci dari istana Mingyue? Dia lebih seperti pelacur. Banyak murid perempuan istana Mingyue mencibir. Mereka memandang Kyuk Su dan Su Mei dengan jijik. Mereka bahkan tidak menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk berbicara secara langsung. Mereka menjelaskan bahwa kata-kata ini diucapkan agar Kyuk Su dan Su Mei mendengarnya. Kata-kata mereka penuh permusuhan. Di mana ada orang, di situ ada masyarakat. Su Mei terkekeh. Saya pikir alien ini akan lebih berwawasan luas, tapi saya tidak menyangka mereka adalah orang-orang yang begitu tercelah. Mereka dengan jahat memfitnah orang di belakang mereka. Mereka tidak berbeda dengan penduduk asli. Dia sangat tenang dan tidak peduli sama sekali. Dia telah mengalami hal semacam ini berkali-kali ketika dia berada di alam cloud. Beberapa gosip tidak menyakitinya sama sekali. Sebaliknya, itu membuatnya merasa seperti sedang menonton sekelompok badut. Mereka hanya orang-orang yang membosankan. Jangan khawatirkan mereka. Lakukan saja tugas kami. Kata Kyuk Su acuh tak acuh. Jejak rasa dingin terpancar dari tubuhnya. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia diam-diam tinggal di tempatnya dan berkultivasi. Faktanya, dia mengetahui hal semacam ini dengan sangat baik. Ketika mereka pertama kali memasuki pengadilan Mingyue, mereka tidak menjadi sasaran banyak orang. Namun, saat keduanya menunjukkan bakat mereka dan membuat kemajuan pesat, mereka menarik perhatian banyak tetua di sekte tersebut. Nenek Moyang Agung Istana Mingyue bahkan mengatakan bahwa jika mereka dapat menyelesaikan misi menjelajahi zona bintang kabut padat dan kembali hidup, dia akan menerima mereka sebagai muridnya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak murid yang gempar. Mereka penuh rasa iri dan dengki. Lagi pula, ada batasan jumlah murid yang bisa dimiliki oleh seorang saint. Jika dia menerima keduanya sebagai murid, yang lain tidak akan punya kesempatan. Ini hanya menghalangi jalan orang lain. Oleh karena itu, banyak orang di pengadilan Mingyue mulai mengincar mereka berdua. Banyak rumor yang bermunculan, mencoba mengucilkan keduanya. Jika Kyuksu dan Sumeyi memiliki latar belakang yang kuat dan keluarga besar yang mendukung mereka, mungkin para murid Istana Mingyue tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Soalnya mereka berdua adalah penduduk asli yang tidak memiliki latar belakang sama sekali. Mereka langsung menjadi sasaran empuk. Lagi pula, meskipun mereka diintimidasi, mereka tidak akan menerima pembalasan apapun. Meskipun mereka dibawa kembali oleh seorang tetua dari Istana Mingyue, hanya itu saja. Mereka bukanlah saudara atau teman. Tidak mungkin bagi yang lebih tua untuk membantu mereka berdua dengan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, wajar jika mereka menjadi sasaran. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Pohon itu menginginkan kedamaian, tetapi angin tidak mau berhenti. Sumeyi menyipitkan matanya. Saya menerima kabar bahwa beberapa orang di Istana Mingyue tidak ingin kita kembali hidup-hidup. Hati-hati, mereka mungkin melakukan sesuatu di belakang kita. Ada hal seperti itu. Dari mana Anda mendapatkan berita ini? Kyuksu bertanya dengan rasa ingin tahu. He he? Yah, mereka punya caranya sendiri. Banyak gadis kecil imut yang otomatis melaporkan informasi ini. Sumeyi terkikik dan memasang tampang polos. Dia pasti mengancam banyak orang. Kyuksu tidak bisa berkata-kata. Dia mengetahui karakter Sumeyi dengan sangat baik. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dia juga suka mengancam orang lain dengan kelemahannya. Dia sangat jahat. Dia menduga banyak murid Istana Mingyue yang menjadi korban rencana jahat Sumeyi selama ini. Mungkin rumor dan fitnah ini sebagian disebabkan oleh Sumeyi. Lupakan saja. Lagi pula, kita hanya harus berhati-hati kali ini. Tidak peduli betapa arogannya orang-orang ini, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita dan melanggar aturan, kata Kyuksu dengan suara rendah. Jika itu masalahnya, maka itu yang terbaik. Mata indah Sumeyi menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia sepertinya secara tidak sengaja melihat beberapa tatapan jahat. 1443 Dong Bintang-bintang mendarat di tanah datar, dan Siaping keluar dari pesawat luar angkasa. Ini adalah planet 5 elemen. Planet ini benar-benar kaya akan ki-spiritual 5 elemen. Benar-benar tempat yang diberkati. Siaping bisa merasakan kekayaan ki-spiritual di planet ini. Sungguh luar biasa. Tidak mungkin sebuah planet biasa memiliki ki-spiritual yang begitu kaya. Itu murni karena planet ini adalah gaya yang secara otomatis dapat menyerap energi kosmik di kedalaman kehampaan untuk menyehatkan tubuhnya. Hal ini menghasilkan kekayaan ki-spiritual yang luar biasa di planet ini. Terlebih lagi, ini hanyalah gaya muda. Jika itu adalah gaya tingkat suci, kekayaan ki-spiritualnya akan menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan planet seperti planet Kiankun. Makhluk hidup yang hidup di planet gaya semuanya sangat kuat dan memiliki garis keturunan yang menakjubkan. Ini. Mata Siaping berbinar. Indra ketuhanannya merasakan bahwa lingkungan sekitarnya berbeda dari planet biasa. Itu penuh vitalitas. Sepertinya setiap gunung, setiap batu, setiap tumbuhan, bahkan setiap titik debu memiliki tanda-tanda kehidupan dan aura jiwa. Dia tahu bahwa makhluk mati ini tidak memiliki jiwa. Itu murni kesadaran gaya. Ia menutupi setiap sudut planet ini seperti dewa, memiliki kendali mutlak atas setiap tempat. Jika kesadaran gaya ini tidak disegel oleh formasi penyegelan iblis naga lima elemen, itu mungkin bisa mengaktifkan energi seluruh planet dengan satu pikiran dan meledakkannya menjadi debu. Hah! Sulit dipercaya. Siaping merasa garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya tampak berdenyut. Samar-samar itu beresonansi dengan planet ini seolah-olah menyatu dengannya. Dia tiba-tiba teringat bahwa gagak emas neraka juga merupakan matahari, sebuah bintang. Itu sebenarnya adalah jenis gaya yang berbeda. Mungkin dia memiliki garis keturunan yang sama dengan ras gaya. Namun, gagak emas neraka perlahan berevolusi dari burung dewa menjadi keberadaan tertinggi, sementara gaya lahir sebagai sebuah planet. Meskipun titik awalnya berbeda, mereka mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda. Bas Dengungan Gelombang Seolah-olah kehidupan besar di kedalaman planet ini juga merasakan aura Siaping. Perlahan-lahan ia terbangun, dan gelombang ombak yang luar biasa muncul di kehampaan. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, formasi demi formasi menekannya. Rantai ketertiban yang tak terhitung jumlahnya muncul, langsung menekannya dan menyebabkannya tertidur lelap. Gaya sudah bangun. Siaping terkejut. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan rasa spiritual yang tak terduga melanda, mempengaruhi seluruh planet. Selain Gaya, tidak ada orang lain yang bisa memiliki kekuatan sens spiritual seperti itu. Gaya ini pasti milikku. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tinjunya, dan matanya menunjukkan sedikit cahaya yang menyala-nyala. Jika dia bisa mendapatkan Gaya sebagai pendamping, itu akan menjadi bantuan yang tak tertandingi. Corin, di mana kuil lima elemen? Siaping segera bertanya. Dia ingin menemukan jimat roh lima elemen sesegera mungkin dan dengan cepat mengendalikan formasi besar penyegelan naga langit lima elemen. Seratus mil di depan, ada kuil berelemen logam. Ada jimat berelemen logam di dalamnya. Kata kucing abadi. Alasan mengapa miriat stars berlabuh di tempat ini adalah karena ada kuil lima elemen di dekatnya. Namun, kamu harus berhati-hati. Setiap kuil lima elemen mengandung ki spiritual lima elemen yang kaya. Ki spiritual semacam ini akan menarik binatang buas yang kuat dan menjadi sarang mereka. Jika Anda ingin mendekati kuil itu dan mendapatkan jimat berelemen logam, Anda harus melewati perlindungan dari binatang buas ini. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkan jimat berelemen logam. Ini mengingatkan Siaping bahwa ada bahaya tertentu. Oke saya mengerti. Siaping menganggup dan hendak berangkat, tapi sebelum dia bisa bergerak. Astaga, astaga. Segera, lusinan sosok terbang dari kejauhan, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Siaping. Sosok-sosok ini memiliki aura yang kuat, dan mereka setidaknya berada di alam kekuatan ilahi. Yang terkuat di antara mereka telah mencapai alam inti emas awal. Mereka memancarkan aura seperti terik matahari dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka tinggi dan perkasa, tak terkalahkan, dan tidak bisa diabaikan. Hanya saja orang-orang ini berpakaian aneh. Semuanya memakai kulit binatang dan bertelanjang kaki, seperti orang primitif. Orang-orang tersesat. Siaping menyipitkan matanya dan menatap tamu tak diundang di depannya. Dia telah memperoleh banyak informasi dari Lost Battleship dan mengetahui bahwa ada banyak orang hilang yang hidup di planet ini. Namun, bukan berarti orang-orang terhilang ini adalah orang-orang baik. Faktanya, di tempat seperti Densei Folk Starfield di mana bahaya mengintai di mana-mana dan binatang buas yang ganas ada di mana-mana, orang-orang baik tidak dapat bertahan hidup. Demi bertahan hidup dan demi makanan, banyak orang yang menikam orang lain dari belakang. Bahkan dalam lingkungan yang istimewa, orang-orang yang hilang telah kembali menjadi budak. Yang kuat memiliki segalanya, dan yang lemah hanya bisa menjadi budak, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Faktanya, ada juga beberapa orang tersesat yang tidak tahan dengan kehidupan seperti itu, sehingga mereka mempertaruhkan nyawanya untuk meninggalkan planet lima elemen, berharap menemukan cara untuk meninggalkan Densei Folk Starfield. Pemuda Seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya berkata, Jika saya tidak salah, Anda harusnya adalah seorang pemula yang secara tidak sengaja memasuki Densei Folk Starfield dan beruntung bisa datang ke planet ini. Oh, jadi bagaimana kalau aku Siaping mengangkat alisnya dan menatap pria yang terluka itu. Pria ini berada di alam inti emas awal, dan dia mungkin adalah pemimpin kelompok orang hilang ini. Dia kuat dan orang yang merupakan ancaman terbesar bagi Siaping. Terdapat perbedaan satu tingkat antara alam api sejati dan alam inti emas. Alam api sejati hanyalah proses memadatkan api roh untuk maju ke alam inti emas. Dibandingkan dengan alam inti emas, ini seperti surga dan bumi. Untuk melangkah ke alam inti emas, seseorang harus mengintegrasikan semua susunan kekuatan suci di tubuhnya dan meleburnya menjadi inti emas. Setelah inti emas dipadatkan, semua kekuatan ilahi akan dipadatkan dan kekuatan yang menakutkan dapat dikerahkan. Setiap gerakan memiliki kekuatan untuk mengguncang bintang. Bahkan di sekte Sein Level, para penggarap alam inti emas dianggap ahli dan bisa menjadi penatua. Selain itu, para penggarap alam inti emas dapat menghancurkan inti emas mereka sendiri, menghasilkan kekuatan yang lebih mengerikan daripada bom nuklir. Bahkan para kultifator yang levelnya lebih kuat dari alam inti emas tidak akan berani melawan kekuatan seperti itu dengan mudah. Oleh karena itu, memadatkan inti emas dianggap memiliki sedikit kekuatan untuk bertahan hidup di alam semesta. Orang awam tidak akan berani memprovokasi mereka dengan mudah. Lagipula, kekuatan yang bisa dilepaskan oleh seorang kultifator alam inti emas ketika dia berusaha sekuat tenaga cukup menakutkan. Saya yakin Anda tahu bahwa ini adalah dense fox tarfield. Begitu Anda memasuki tempat ini, mustahil untuk pergi. Pria parubaya yang terluka itu memandang siaping. Lagipula, tempat ini penuh bahaya. Ada banyak binatang buas yang hidup di mana-mana. Jika kamu sendirian, kamu akan menjadi makanan binatang buas itu dalam waktu tiga hari. Selama kamu bersedia bergabung dengan suku kami, aku bisa memberimu perlindungan pada tingkat tertentu sehingga kamu bisa bertahan hidup di dunia ini. Bagaimana menurutmu? 1444 Bergabunglah dengan sukumu. Siaping mengangkat alisnya dan memandangnya dengan tenang. Tidak perlu. Aku baik-baik saja sendirian. Aku tidak perlu bergabung dengan kekuatan lain. Aku menghargai kebaikanmu. Dia langsung menolak ajakan mereka. Dia di sini untuk mengumpulkan jimat spiritual lima elemen, bukan untuk bergabung dengan suatu suku. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Apa? Semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka siaping akan memilih untuk menolak undangan mereka. Bagaimanapun, ini adalah dense Fox Tarfield, tempat bahaya mengintai di mana-mana. Jika seseorang berjalan sendirian, tidak lama kemudian mereka akan dibunuh oleh binatang buas. Hanya dengan tetap berkelompok barulah dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Anak muda, mungkin kamu masih belum memahami bahaya tempat ini. Meskipun ini hanya planet primitif, ada banyak sekali binatang buas yang hidup di sini. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika kamu bertemu dengan binatang buas ini, kamu pasti akan bertemu dengan binatang buas ini. Mati, pria parubaya berwajah bekas luka itu mengerutkan kening dan ingin terus membujuknya. Terima kasih atas undanganmu. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Siaping tidak mau repot-repot terus berbicara dengan sekelompok orang ini. Dia ingin segera pergi. Berhenti. Seorang pria berbaju hitam berdiri dan mencibir. Menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minumannya. Ketua, sudah ku bilang padamu bahwa para pendatang baru ini tidak tahu aturannya. Mereka tidak akan bertobat sampai mereka melihat peti mati itu. Jika Anda memberinya wajah, dia benar-benar mengira dialah rajanya. Beri dia pelajaran dan turunkan dia menjadi budak. Mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengannya? Dia memancarkan aura dingin dan memegang tombak di tangannya. Seluruh tubuhnya seperti lembing, mengandung aura yang bisa menembus langit. Sangat menakutkan. Tingkat pengolahannya telah mencapai puncak alam api sejati. Budidaya seni bela dirinya berada di urutan kedua setelah pria yang memiliki bekas luka. Dia hanya selangkah lagi dari alam golden elixir. Apa maksudmu? Siaping mengangkat alisnya dan menatap pria berkulit hitam itu. Apa yang saya maksud? Apakah Anda benar-benar membutuhkan saya untuk mengatakannya dengan jelas? Pria berkulit hitam itu mencibir. Ini adalah bidang bintang kabut, planet lima elemen, zona tanpa hukum. Semua aturan masyarakat manusia tidak berlaku di sini. Aku tidak peduli seberapa hebatnya dirimu di dunia luar atau seberapa kuat latar belakangmu, tapi di dense Fox Starfield, kamu harus bersembunyi meskipun kamu adalah segera. Jika Anda patuh, maka Anda akan memiliki kesempatan untuk hidup. Jika kamu berani melawan dengan keras kepala dan sembrono, meskipun aku membunuhmu di sini, aku jamin tidak akan ada yang berani mengatakan apapun. Apakah kamu mengerti? Dia memandang Siaping dengan jijik, seolah sedang melihat mangsa, tinggi dan perkasa. Benar, pemimpin itu baik, tapi aku berbeda. Metodeku kejam dan aku membunuh orang seperti lalat. Pria lain yang mengenakan kulit binatang berwarna cerah juga menonjol, memperlihatkan senyuman dingin seperti ular berbisa, sekarang bukan terserah Anda. Bahkan jika Anda tidak ingin bergabung, Anda harus bergabung, atau Anda akan mati. Auranya juga sangat kuat, mencapai puncak alam api sejati. Kekuatannya tidak kalah dengan pria berkulit hitam. Baiklah, jangan menakuti pemula. Pria dengan bekas luka pisau itu melambaikan tangannya, tampak seperti pembawa damai, tapi memang seperti yang mereka katakan. Tempat ini tanpa hukum dan tidak ada aturan. Yang kuat dihormati, dan mereka yang tidak memiliki kekuatan hanya bisa menjadi budak. Suku kami masih relatif baik, dan kami tidak akan menjadikan orang sebagai budak. Tapi jika kamu tidak bergabung dengan suku kami, maka kamu akan menjadi musuh kami, dan kami harus bertarung. Tentu saja, jika Anda benar-benar tidak ingin bergabung, Anda bisa hidup selama Anda meninggalkan pesawat luar angkasa di sebelah Anda dan semua harta karun yang ada pada Anda. Dia memandang dengan rakus ke pesawat luar angkasa besar di sebelah Siaping, dan akhirnya mengungkapkan niat sebenarnya. Di Densee Fox Starfield, setiap pesawat ruang angkasa yang dapat melakukan perjalanan adalah harta karun yang tiada tarannya, dan banyak orang yang memperjuangkannya. Bagaimanapun, bidang bintang ini tidak memiliki sistem industri yang dapat memproduksi pesawat luar angkasa. Biasanya, jika sebuah pesawat luar angkasa rusak, pesawat itu akan hilang selamanya. Belum lagi, sebuah pesawat ruang angkasa baru mewakili semua jenis sumber daya asing, yang semuanya merupakan harta karun di Densee Fox Starfield. Oleh karena itu, ketika mereka melihat pesawat luar angkasa turun dari luar angkasa, mereka terkejut. Itu adalah pertemuan yang jarang terjadi. Prajurit suatu suku segera bergegas mendekat, ingin merebut pesawat luar angkasa. Faktanya, mereka tidak peduli apakah Siaping bergabung dengan mereka atau tidak. Siaping bisa pergi, tapi pesawat luar angkasa harus ditinggalkan. Kau ingin pesawat luar angkas aku. Jika aku tidak memberikannya padamu, apakah kamu akan membunuhku? Siaping menyipitkan matanya. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak berencana membunuhmu. Membunuh adalah cara yang paling tercelah. Aku orang yang sangat murah hati. Jika kamu bergabung dengan kami sekarang, kamu akan mendapatkan posisi penting dalam suku, dan aku menjamin bahwa Anda akan mendapatkan keuntungan besar. Pria dengan bekas luka pisau itu ingin membunuh Siaping, tetapi dia merasa bahwa bahkan dalam situasi seperti itu, anak ini masih tidak takut. Jika itu orang biasa, mereka pasti akan kencing di celana dan memohon ampun. Situasi ini sungguh tidak biasa. Jika anak ini bukan idiot dan tidak bisa memahami situasinya, maka dia punya sesuatu untuk diandalkan. Seorang penggarap alam api sejati benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk melawannya, seorang penggarap alam ramuan emas, dan bahkan memiliki sekelompok besar bawahan elit. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, anak ini tidak sederhana, dan dia mungkin memiliki kartu truf. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati, dan tidak akan bergerak kecuali dia yakin. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan lama di dunia yang penuh bahaya ini. Para idiot yang benar-benar impulsif telah lama mati, menjadi kotoran dari binatang-binatang itu. Posisi penting, seberapa pentingkah itu, bisakah Anda menjadi pemimpin? Siaping langsung tertawa. Beraninya kamu. Tria berbaju hitam itu meraung dengan aura pembunuh. Pemula, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Suku kami tidak membunuhmu demi hartamu, dan bahkan mengizinkanmu bergabung dengan suku itu hidup-hidup. Itu sudah merupakan bantuan yang besar. Beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu. Membual tanpa malu-malu, kamu masih ingin menjadi pemimpin suku kami. Lelucon yang luar biasa. Apakah Anda yakin kami dapat membunuh Anda sekarang? Merebut pesawat luar angkasa di samping Anda, dan merampas semua harta Anda. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kami? Anda sebaiknya memiliki kesadaran diri. Dia marah karena marah. Pemula ini terlalu sombong, tipe yang tidak memiliki batasan. Ia sebenarnya berani mengatakan bahwa ia ingin menjadi pemimpin. Tahukah dia apa maksudnya? Yang lain juga memandang Siaping dengan ekspresi tidak ramah. Mereka merasa anak ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Merupakan suatu kebaikan besar untuk membiarkannya hidup, dan dia sebenarnya ingin satu mil setelah diberi satu inci. Bunuh aku. Cobalah jika Anda bisa. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang sekelompok orang dengan acuh tak acuh, tidak tergerak. Tentu, aku akan mencobanya. Lalu pergilah ke neraka. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Dalam sekejap, pria berkulit hitam itu segera menyerang, menusukkan tombak di tangannya ke arah Siaping. 1445. Hmm. Siaping mengangkat alisnya. Kemampuan pria berkulit binatang hitam ini tidaklah sederhana. Dia lebih kuat dari kultifator alam api sejati manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Setiap gerakan dan setiap gerakan telah dilakukan ribuan kali. Mana miliknya padat dan kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Namun, ini juga merupakan hal yang sangat normal. Orang-orang hilang ini tinggal di galaksi kabut dan tinggal di planet lima elemen. Bahaya mengintai di mana-mana dan binatang buas yang menakutkan mengintai di mana-mana. Setiap hari adalah krisis hidup dan mati. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dimakan oleh binatang buas dan diubah menjadi kotoran. Bahkan ada kompetisi untuk bertahan hidup antara orang-orang dari ras yang sama, pembunuhan, pengkhianatan, pengkhianatan, perebutan wilayah, sumber daya, dan harta karun. Ini adalah kejadian yang umum terjadi. Dalam lingkungan yang keras seperti itu, mereka mengasah keterampilan mereka. Pada tingkat yang sama, kekuatan tempur mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para murid sekte besar. Oleh karena itu, jurus pertama lawan adalah jurus mematikan. Isinya niat membunuh yang tak ada habisnya dan siap membunuh. Mati. Ria berkulit binatang hitam itu tampak garang. Dia memandang siaping seolah sedang melihat seekor semut. Dia telah berlatih di planet ini selama beberapa dekade dan mengalami banyak situasi hidup dan mati. Dia telah membunuh banyak binatang dan belajar banyak. Kekuatan tempurnya begitu kuat hingga sulit dipercaya. Bagaimana mungkin seorang pemula di tahap awal alam api sejati bisa menjadi tandingannya. Tombak itu menusuk ke depan. Seolah-olah bisa menembus langit dan bumi. Aliran udara menyapu ribuan mil dan tidak bisa dihancurkan. Namun meski begitu, kekuatan seperti itu terlalu lemah untuk siaping, yang telah maju ke tahap awal alam api sejati. Di hadapan kekuatan absolut dan kekuatan sihir yang luar biasa, tindakan apapun hanyalah lelucon. Itu seperti seekor semut yang telah mencapai tahap transformasi kekuatan. Tidak peduli seberapa banyak ia berevolusi, ia tidak dapat mengalahkan seekor gajah. Inilah perbedaan antara ras dan kekuatan. Siaping berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak. Dia mengulurkan jarinya dan tiba-tiba bola mana keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, pusaran air muncul di jarinya. Di tengah pusaran air, jimat muncul. Seperti lubang hitam, mereka berputar dengan cepat dan menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Kekuatan pusaran air terhalang di depan pria berkulit binatang hitam. Dong! Seketika, tombak itu terkunci di tempatnya, dan seluruh kekuatannya berubah menjadi ketiadaan, seolah-olah telah dilahap oleh pusaran hitam. Tidak peduli seberapa keras pria berbulu hitam itu berusaha, dia tidak mampu bergerak maju setengah langkah pun. Bahkan tanah tempat dia berdiri menerima dampak yang kuat, seketika menciptakan kawah besar, menghasilkan kekuatan destruktif yang mengubah bebatuan di sekitarnya menjadi bubuk. Beberapa orang yang lebih lemah langsung dikirim terbang, batuk darah di udara. Bagaimana ini mungkin? Pria berkulit hitam itu terkejut ketika dia memandang siaping dengan tidak percaya. Bahkan seorang penggarap ranah golden elixir tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menerima serangan itu dengan mudah. Tapi anak ini baru saja menggunakan satu jari untuk mengubah serangan tombaknya menjadi ketiadaan. Ini terlalu berlebihan. Dia merasa seolah-olah jari ini bukanlah sebuah jari, melainkan sebuah pilar besar yang dapat menopang langit. Itu adalah gunung, gajah dewa, dan dewa kuno. Itu sangat megah dan penuh tekanan. Tidak bagus, hentikan. Pria yang terluka itu berteriak. Dia bisa merasakan niat membunuh yang fatal datang dari siaping. Bagaikan segunung mayat dan lautan darah, menimbulkan banyak fenomena aneh yang bisa menyebabkan jiwa seseorang berhalusinasi. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Siaping meninju dengan tangan kirinya. Pukulan ini mengandung kekuatan guntur, dan tanda petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tinjunya. Kecepatannya sangat cepat, dan lintasannya seperti sambaran petir. Tidak. Pupil mata pria itu mengecil. Dia ingin menghindar, tapi pukulan ini terlalu cepat, dan dia hanya berjarak beberapa meter dari siaping. Dengan kecepatan secepat itu dan jarak yang begitu dekat, bagaimana dia bisa memblokirnya? Bang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Pukulannya tiba, dan tubuhnya langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Dengan suara benturan, tanah menjadi merah. Pukulan itu bahkan menempuh jarak puluhan mil, dan setengah dari gunung yang tingginya ratusan meter di kejauhan langsung terhampas. Di tengah perjalanan, terjadi retakan mengerikan yang membentang hingga puluhan mil. Ada kilat di udara, dan tercium bau terbakar akibat gesekan pukulan tersebut. Suhu. Melihat suhu telah diledakkan oleh siaping, sekelompok orang yang tersesat menatap siaping seolah ingin membunuhnya. Mereka seperti sekelompok binatang, dan itu sangat menakutkan. Bestart, beraninya kamu membunuh anak buahku. Kamu mendekati kematian. Pria yang terluka itu sangat marah. Anak ini terlalu sombong. Dia benar-benar berani membunuh anak buahnya di depannya, sang pemimpin, alam ramuan emas sempurna yang bermartabat. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah macan kertas yang tidak berani membunuh? Meskipun dia khawatir anak ini mungkin punya kartu truf, itu tidak menjadi masalah sekarang. Dia tidak percaya bahwa dia, seorang penyembuh alam ramuan emas sempurna yang bermartabat, tidak dapat membunuh seorang penggarap alam api sejati. Tidak peduli kartu truf apa yang dimiliki bocah ini, atau kekuatan apa yang dia miliki, dia harus mati hari ini. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia segera mengeluarkan pedang harta karun. Itu adalah senjata spiritual kelas menengah, cakrawala pedang iblis. Tiba-tiba, kemunculan pedang iblis ini seperti penampakan segunung mayat dan lautan darah. Darah ada di mana-mana, dan ada banyak bayangan hantu. Tidak diketahui berapa banyak kebencian, permusuhan, dan aura iblis yang terkumpul. Tidak diragukan lagi, ini adalah senjata iblis. Tidak diketahui berapa banyak darah orang yang digunakan untuk menempa senjata ajaib ini. Tria yang terluka ini tidak diragukan lagi adalah iblis yang tiada tarannya, jenis yang membunuh orang seperti lalat. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan senjata iblis seperti itu, dan itu tidak akan cocok. Untungnya, dia tidak setuju untuk bergabung dengan sukunya. Kalau tidak, dia juga akan dibunuh oleh iblis ini dengan menggunakan segala macam trik. Dia bahkan mungkin menjadi jiwa yang mati di bawah pedangnya, tidak pernah bereinkarnasi. Mati. Tria berwajah bekas luka itu menebas dengan pedangnya, dan pedang ki berwarna darah meledak dari udara. Pedang ki ini tampaknya dibentuk oleh banyak jimat berwarna darah, dan setiap jimat berwarna darah itu seperti tengkorak. Aura pedang ini mengandung kebencian, permusuhan, dan aura iblis yang tak ada habisnya. Begitu serangan itu mengenai musuh, tidak hanya dapat merusak kekuatan spiritual mereka, tetapi juga dapat merusak jiwa mereka, menyebabkan mereka jatuh ke dalam api penyucian yang tak ada habisnya. Lonceng kekacauan. Xia Ping segera mengaktifkan Bell of Chaos. Itu segera muncul di atas kepala Xia Ping, dan segera mengaktifkan gelombang energi. Dalam sekejap, itu membentuk jimat yang padat, seperti layar cahaya lima warna, langsung menghalangi tubuhnya. Bang. Aura pedang berwarna darah ini meledak dan mengenai layar cahaya lima warna. Suara dentang terdengar, dan percikan api yang menyilaukan dihasilkan. Ini menghasilkan dampak yang sangat kuat, menyebabkan Xia Ping terus mundur. Dia meluncur di tanah sejauh beberapa mil, secara paksa menciptakan retakan yang mengerikan. Baru setelah itu, dia menahannya. Namun, meski dampaknya sangat mengejutkan, namun tidak mampu menembus pertahanan Bell of Chaos. Tidak mungkin, itu benar-benar dapat memblokir cakrawala pedang iblisku. 1446. Hanya itu yang kamu punya. Apakah kamu tidak makan? Kamu terlalu lemah. Xia Ping memandang pria yang terluka itu dengan tenang. Apa? Mendengar hal tersebut, pria yang terluka itu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Meskipun dia tahu bahwa Lin Fan sengaja memprovokasi dia, dia tidak bisa menahan amarahnya sama sekali. Sebagai inti emas yang disempurnakan, Rana seni bela dirinya satu tingkat lebih tinggi dari lawannya. Di matanya, Lin Fan hanyalah seekor semut yang bisa dia bunuh dengan lambayan tangannya. Namun, semut seperti itu berani meremehkannya, mengejeknya, dan mengatakan bahwa dia tidak makan. Tidak peduli seberapa murah hati dia, dia tidak bisa mentolerir penghinaan seperti itu. Terlalu lemah, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu inti emas sempurna yang sesungguhnya. Pria yang terluka itu meraung. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk darah ke cakrawala darah. Segera, cakrawala darah bersinar terang dan formasi langit dan bumi muncul di udara. Astaga! 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 Dalam sekejap, sejumlah besar aura berwarna darah terpancar dari cakrawala darah. Dengan cepat berubah menjadi awan berwarna darah yang menutupi langit dalam radius ratusan kilometer. Lukisan Pembantaian Surgawi Hujan Darah Tria dengan bekas luka pisau itu segera mengaktifkan kemampuan ilahi terkuatnya. Samar-samar, gambar besar berwarna darah yang menakutkan muncul di awan di langit. Jauh di dalam awan, sepertinya ada banyak iblis yang mengaum dengan ganas. Isinya aura darah, kekejaman, kegilaan, pembantaian, neraka, dan lain sebagainya. Itu seperti lukisan api penyucian. Melihat lukisan itu saja sudah membuat jantung berdebar-debar dan bermimpi buruk. Oh tidak, pemimpinnya gila. Ayo mundur atau kita akan terpengaruh. Melihat ini, orang-orang tersesat lainnya ketakutan setengah mati. Mereka tahu betapa menakutkannya pemimpin mereka ketika dia sedang marah. Dia tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Siapapun yang berani mendekatinya akan mati. Terlebih lagi, sihir seni bela diri ini begitu kuat bahkan dampaknya bisa membunuh mereka puluhan kali. Suara mendesing gelombang-gelombang. Saat lukisan itu terbentuk, hujan deras turun dari awan berwarna darah. Namun, ini bukanlah hujan biasa. Itu adalah tetesan air hujan berwarna darah. Setiap tetesan hujan sepertinya mengandung aura yang menakutkan. Seperti aura pedang berwarna darah, mereka menyerang ke bawah dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Apalagi ada puluhan ribu rintik hujan di langit yang mencakup radius puluhan kilometer. Di saat yang sama, tetesan air hujan berwarna darah terjalin dan bertabrakan satu sama lain. Suara dentang terdengar dan percikan api yang menyilaukan muncul. Seolah-olah pedang yang tak terhitung jumlahnya saling berbenturan di langit. Bang-bang-bang. Setetes hujan berwarna darah mendarat di pohon yang mengjulang tinggi, langsung menembusnya. Setelah itu, seuntai asap berwarna darah membubung, dan pada saat yang sama, sebuah lubang besar muncul, seolah-olah telah terkorosi oleh asam. Setelah beberapa saat, pohon itu sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatan hidupnya. Ia dengan cepat layu dan berubah menjadi debu, menghilang begitu saja dari dunia. Setetes air hujan jatuh di atas batu yang tingginya setengah dari tinggi manusia. Segera, batu itu terkorosi dan dengan cepat berubah menjadi tumpukan lumpur berwarna darah, seolah-olah telah meleleh seluruhnya. Setetes hujan berwarna darah mendarat di tanah, segera membuka kawas selebar beberapa meter. Bahkan tanahnya pun terkorosi, mengubahnya menjadi rawa berwarna darah atau rawa berwarna darah. Hanya dalam satu tarikan napas, area dalam jarak 100 mil dipenuhi lubang. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Melihat pemandangan ini, bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa tetesan air hujan ini sangat menakutkan. Tidak hanya mengandung kekuatan serangan Saber Ki, tetapi juga mengandung kekuatan korosif Ki Iblis. Selama seseorang bersentuhan dengan sedikit, mereka akan terkorosi sepenuhnya. Orang-orang yang tersesat itu sangat ketakutan. Belum lama ini, pria dengan bekas luka pisau bertarung dengan musuh dan menggunakan jurus ini. Akibatnya, area dalam jarak beberapa ratus mil telah berubah menjadi negeri hantu, dan semua musuh telah terbunuh dan diubah menjadi pasta daging. Ini adalah gerakan yang membunuh tanpa pandang bulu, dan kekuatannya sangat menakutkan. Sungguh kekuatan yang jahat, tapi sayangnya, itu tidak berguna untukku. Siaping tidak mengelak, dia berdiri di tempatnya dan menekan kekosongan. Kekuatan magis seni bela diri, yang gadvis. Api tak berujung keluar dari tubuhnya, seolah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi bola api. Segera, formasi langit dan bumi muncul di sekitar tinjunya, mengumpulkan api yang tak terhitung jumlahnya. Di kedalaman kehampaan, sepertinya ada dewa api yang bangkit. Bumi bergetar, dan di dalamnya terdapat kekuatan mengerikan untuk menghancurkan semua kejahatan dan memurnikan semua kotoran di dunia. Bang 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 Ketika pukulan ini dilempar, ia menciptakan keadaan vakum, dan udara dalam jarak beberapa kilometer ditolak. Kekuatan pukulannya sangat mengejutkan, dan tiba-tiba membuat lubang besar di langit, menembus awan. Di saat yang sama, kekuatan api menyala di langit. Di langit, tetesan hujan berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya bersentuhan dengan api luar biasa semacam ini, dan terbakar seluruhnya dalam sekejap, berubah menjadi asap hijau. Segera, di udara, lukisan dewa pembantaian hujan berdarah diledakkan ke dalam lubang besar, dan tinju menembus kehampaan. Ah! Pria dengan bekas luka pisau tidak menyangka kekuatan magis seni bela diri siaping begitu kuat, dan kekuatan api luar biasa di tubuhnya juga dapat menekan aura iblis di tubuhnya. Udara korosif berwarna darah tidak berguna, dan terbakar menjadi abu, dimurnikan sepenuhnya. Karena kekuatan pukulan ini sangat menakutkan, seperti pukulan dari dewa api, pukulan itu langsung menembus lukisan dewa pembantaian hujan berdarah, dan secara langsung melukai darah cakrawala perangkat iblis itu, menyebabkannya mengeluarkan tangisan sedih. Bahkan dia menderita serangan balik, dan kekuatan mengerikan menembus ke dalam organ dalamnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terbang keluar, dan dia batuk darah di udara. Di langit, awan berwarna darah juga hancur berkeping-keping, dan menghilang sepenuhnya. Sial! Dia benar-benar menguasai kekuatan api luar biasa. Pantas saja dia tidak takut dengan kidaraku, dan bisa dengan mudah menerobosnya. Pria dengan bekas luka pisau itu memperlihatkan ekspresi garang. Dia akhirnya tahu kenapa dia merasakan sedikit ketakutan pada anak ini, seolah-olah dia telah bertemu musuh alaminya. Ternyata itu semua karena kekuatan api luar biasa yang ada di tubuhnya. Tetapi meski begitu, kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini. Kamu tidak tahu seberapa besar jarak antara alam api sejati dan alam ramuan emas. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, itu tidak akan ada gunanya. Dia meraung, menyalurkan mana, dan ingin menebasnya lagi. Apakah begitu? Sayang sekali kamu akan mati hari ini. Dengan suara deras, tubuh siaping melintas, dan sepasang sayap gagak neraka tumbuh di punggungnya. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Kecepatannya sangat cepat, dan dia diam. Seperti lintasan langit, dia muncul di depan pria dengan bekas luka pisau dalam sekejap. Dia menyalurkan mana, dan dengan gemetar dan ledakan, dia meninju lagi. Pukulan ini berisi semua mana di tubuhnya, seolah-olah dia sedang memegang langit dan bumi di tinjunya. Kivitalitas dalam radius 100 mil berkumpul di satu tempat ini, dan ini adalah pukulan yang mempengaruhi kekuatan langit dan bumi. Apa? Pria dengan rambut bekas luka pisau itu berdiri, dan dia merasakan bahaya yang fatal. Meskipun dia adalah petapa alam ramuan emas, jika dia terkena pukulan ini, dia akan mati. 1447 Inti Emas Tetapi pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, pria naifeskar itu berteriak dengan marah, dan dari dalam tubuhnya, inti emas seukuran manik kaca segera muncul, mekar dengan cahaya, seperti matahari. Inti emas ini sangat misterius, berisi susunan langit dan bumi satu demi satu, dan ada jimat magis yang tak terhitung jumlahnya terjalin di kedalaman tubuhnya, terus berputar. Ledakan Inti emas ini bertabrakan dengan tinju siaping, seperti komet yang menghantam bumi, menghasilkan suara ledakan, dan energi mengerikan menyebar ke segala arah, mengguncang bumi dan memecahkannya. Di kejauhan, bukit demi bukit runtuh, meratakan tanah dalam radius 100 mil. Awalnya, tinju ini tidak terkalahkan, mengandung kekuatan binatang ilahi, dan dapat dengan mudah menghancurkan gunung hanya dengan satu pukulan. Tapi inti emas ini tidak terluka setelah bertabrakan dengan tinju. Tampaknya semua kekuatan dilawan oleh pancaran inti emas, tidak mampu melukai inti emas sedikitpun. Itu sungguh sulit. Dia berpendapat bahwa senjata sihir pertahanan alat roh tingkat rendah pun tidak akan lebih baik dari ini. Itu benar-benar dapat menahan pukulan kekuatan penuhku. Benda apa ini? Siaping juga sedikit terkejut. Dia merasa benda bulat ini tampak sangat lemah, hanya seukuran manik kaca, tapi sangat keras. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat melukai benda ini sedikitpun. Ini adalah inti emas. Corin juga menyadari keraguan siaping, dan segera mentransmisikan perasaan ilahi, itu terkondensasi dari jimat magis yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah ditempa oleh api spiritual, akhirnya melahirkan kristalisasi kekuatan sihir. Jangan menganggap inti emas hanya seukuran manik kaca, ia mengandung kekuatan tertinggi, dan kekuatan biasa tidak dapat menghancurkannya. Itu setara dengan sarira milik Biksu Buddha, yang setara dengan senjata sakti tirani. Beberapa penganut tahu dirana inti emas bahkan menggunakan inti emas di tubuh mereka sebagai senjata. Ketika mereka menghadapi musuh, mereka langsung mengontrol inti emas untuk menghancurkannya, langsung mengubah musuh menjadi bubuk. Bang-bang-bang. Saat Corin berbicara, siaping menyerang lagi dan lagi, tinjunya seperti guntur, dan setiap pukulan memiliki kekuatan luar biasa untuk menghancurkan gunung. Tapi pria naifeskar itu menggerakkan hatinya, memanipulasi inti emas untuk terus-menerus melawan tinju menakjubkan siaping, langsung mengubah kekuatan tirani menjadi keadaan yang tidak terlihat. Tidak peduli bagaimana siaping menyerang, dia tidak bisa melukai pria yang terluka itu sedikitpun. Haha, percuma saja, ramuan emasku bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh seorang kultifator alam api sejati sepertimu. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu hanya akan menderita. Pria yang terluka itu bangga pada dirinya sendiri. Dia telah bertukar puluhan pukulan dengan siaping, tapi dia masih santai. Selain itu, dia tidak keberatan terus bertukar pukulan dengan siaping. Lagi pula, dalam hal kekuatan Dharma saja, para penggarap ranah golden elixir masih jauh lebih unggul daripada para penggarap ranah api sejati. Jika mereka benar-benar bertarung selama 3 hari 3 malam, anak ini pasti akan mati kelelahan. Pembudidaya tanpa kekuatan sihir tidak ada bedanya dengan ikan asin. Mereka hanya bisa dibantai oleh orang lain. Oleh karena itu, dia kini yakin akan kemenangannya. Tidak bisa dihancurkan. Kamu terlalu percaya diri, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak dapat dihancurkan. Siaping mencibir, dia mengoperasikan seni abadi yang murni, api spiritual di tubuhnya segera menyala. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan api spiritual sejak dia memasuki alam api sejati. Darah dan sihir di tubuhnya mulai terbakar seperti bensin. Kekuatan ledakan yang mengerikan muncul dari dalam tubuhnya. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, garis darah gagak emas neraka siaping meledak. Seluruh darah di tubuhnya berubah menjadi api, dan seluruh tubuhnya seperti raksasa yang menyala-nyala, terbakar oleh api devian. Di belakang tubuhnya, sepertinya ada bayangan gagak emas neraka. Itu adalah keberadaan yang tak terlukiskan, jauh di atas, seperti dewa tertinggi. Membakar sihirnya meningkatkan kekuatan serangannya lebih dari 10 kali lipat. Gagak emas dari cakar neraka. Siaping mengulurkan cakarnya, kelihatannya lambat, tapi sangat cepat. Itu seperti cakar burung dewa kuno yang menjulur dari kehampaan. Itu menggemparkan bumi, seolah-olah cakar itu dapat mencengkram seluruh alam semesta di tangannya. Apa? Pria yang terluka itu ketakutan. Dia bisa merasakan cakar itu sangat menakutkan. Itu berisi kekuatan sihir yang kuat, kekuatan penghancur, dan itu sepenuhnya menguncikinya. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, cakar itu menangkapnya. Dia seperti raja kera di bawah telapak tangan Buddha. Dong! Sebelum pria yang terluka itu memikirkan cara untuk mengatasinya, cakar itu mendarat di golden elixir miliknya. Kekuatan yang mengerikan meledak, seolah-olah puluhan ribu gajah purba menginjak-injak bumi dan mengoyak langit. Tidak! Pria yang terluka itu berteriak. Ramuan emas miliknya, yang awalnya sangat keras dan lebih keras dari berlian, kini retak oleh kekuatan yang kuat ini. Golden elixir adalah objek yang terhubung dengan hidupnya. Itu adalah kristalisasi dari esensi, ki, dan rohnya. Jika ada celah, itu sama saja dengan mencabik-cabik jiwanya. Oleh karena itu, serangan ini langsung menyebabkan dia terluka parah. Dia merasakan sakitnya jiwanya terkoyak, seolah ribuan roh jahat melahap dan mencabik-cabik jiwanya. Rasa sakit seperti ini sangat mengerikan. Bahkan sepuluh penyiksaan besar pada dinasti King tidak dapat dibandingkan dengan ini. Sambil mengembuskan napas, dia langsung batuk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Bajingan sialan, binatang, beraninya kamu menghancurkan ramuan emasku dan menghancurkan kultifasiku. Aku tidak akan memaafkanmu, aku tidak akan memaafkanmu. Tria yang terluka itu menjadi gila dan tidak mampu menahan amarahnya. Golden elixir adalah objek terpentingnya, dan dia tidak bisa kehilangannya. Sekali ada retakan, itu berarti fondasi daunnya rusak, dan akan lebih sulit lagi baginya untuk memperbaikinya di masa depan. Dapat dikatakan bahwa serangan siaping ini telah memotong jalannya untuk terus berkembang. Ini sama dengan membunuh orang tuanya, dan mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Aku tidak ingin kamu memaafkanku. Kamu akan mati hari ini. Siaping berlari ke depan dan mencakar keluar dari kedalaman kehampaan. Ini adalah cakar abadi yang mengguncang langit dan bumi. Api di sekitarnya menyala panas, memancarkan cahaya abadi. Bang! Cakar ini menamparkan keras tubuh pria yang terluka itu, seolah-olah sedang menamparkan bola karet. Ia ditampar dari langit dan langsung terhempas ke tanah, menciptakan kawah dengan diameter lebih dari 10 km. Bumi bergetar. Golden Elixir miliknya juga mengalami dampak yang kuat, dan ada 5 atau 6 retakan yang menutupi seluruh Golden Elixir. Seolah-olah akan runtuh, dan rasa sakitnya begitu hebat hingga dia ingin mati. Pada saat yang sama, kekuatan api yang mengerikan meresap ke dalam organ internalnya, membakarnya sepenuhnya dan mengacaukan sirkulasi kekuatan spiritualnya. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang hidup, dan bahkan darahnya mulai membarah. Sungguh pemandangan yang tragis. Kamu ingin membunuhku? Tidak mungkin, saya adalah Golden Elixir yang bermartabat. Bagaimana saya bisa dibunuh oleh semut seperti Anda? Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Mari kita mati bersama. Wajah pria yang terluka itu menunjukkan ekspresi gila. Dia menggunakan mantra-nya, dan lebih banyak retakan muncul pada Golden Elixir di tubuhnya. Mereka padat seperti jaring laba-laba. 1448 Tidak bagus, Xia Ping, dia akan menghancurkan inti emasnya sendiri, cepat dan hentikan dia. Ekspresi Korin berubah, dan dia langsung tahu apa yang ingin dilakukan pria yang terluka itu. Ini adalah metode unik dari master kesempurnaan inti emas, dan juga metode putus asa terakhir penghancuran diri inti emas. Begitu inti emasnya meledak, kekuatannya menjadi tak terbatas, bahkan lebih menakutkan daripada bom nuklir. Beberapa kota super akan hancur, dan bahkan para penggarap alam kembali akan terluka para akibat ledakan tersebut. Jika mereka tidak hati-hati, mereka juga akan mati tertiup angin. Ini juga salah satu alasan mengapa para penggarap alam inti emas bisa mengamuk di alam semesta. Tidak ada yang mau memprovokasi orang gila yang bisa menghancurkan dirinya sendiri kapan saja dan binasa bersama musuh. Jika siaping berada di pusat penghancuran inti emas dan terpengaruh, dia juga akan mati seketika. Tidak ada alasan baginya untuk bertahan hidup. Sudah berakhir, pemimpinnya sudah benar-benar gila. Dia benar-benar menghancurkan inti emasnya sendiri, apakah dia ingin membunuh kita juga? Lari, lari cepat, kekuatan penghancuran diri inti emas terlalu menakutkan, kita harus lari jauh, kalau tidak kita pasti akan mati. Banyak orang tersesat yang ketakutan, mereka tidak mengira pendatang baru ini begitu kuat, memaksa guru kesempurnaan inti emas ke dalam situasi putus asa hingga menghancurkan inti emasnya sendiri. Satu demi satu, mereka lari ke segala arah ketakutan, berharap orang tua mereka bisa memberi mereka lebih banyak kaki. Jika mereka tidak lari jauh sekarang, ketika inti emasnya hancur, mereka pasti akan mati. Bagaimanapun, kekuatan penghancuran diri dari inti emas tidak membeda-bedakan teman dan musuh, menyentuhnya berarti kematian. Hah! Ekspresi siaping serius, dia juga bisa merasakan kekuatan destruktif mengerikan yang terkandung dalam inti emas pria yang terluka itu, yang bahkan lebih mengerikan daripada ledakan visi nuklir, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bersembunyi di ruang mutiara gunung dan sungai dan menghindari ledakan ini. Tuan, tidak perlu bersembunyi. Tiba-tiba, suara lembu biru terdengar, baru-baru ini, mutiara gunung dan sungai telah memulihkan sebagian kekuatannya, dan ia dapat meledakan sebagian kekuatan lukisan negara gunung dan sungai. Setelah diproyeksikan, dalam jangkauan lukisan negara bagian gunung dan sungai, bahkan inti emas pun tidak dapat hancur dengan sendirinya. Anak ini pasti akan mati, tidak perlu khawatir. Mendengar ini, siaping mengangkat alisnya, ada hal seperti itu. Lalu tunggu apa lagi? segera tekan orang ini. Iya tuan. Begitu dia selesai berbicara, manik pegunungan dan sungai segera terbang dan memproyeksikan gambar besar di kehampaan. Ada gunung yang tak terhitung jumlahnya, sungai, jurang, lembah, dataran, gurun, lautan, dan sebagainya yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah sebuah dunia besar telah muncul, mencakup segalanya dan tidak terbatas. Apa itu? Ria yang terluka itu terkejut. Dia masih memikirkan tentang apa yang ingin dilakukan siaping, tetapi sebelum dia dapat menemukan ide apapun, gulungan itu menyelubungi segala sesuatu dalam jarak ribuan mil. Gulungan ini seperti sebuah domain, langsung menyelimuti seluruh area. Saat itu juga, seluruh dunia tampak dalam keadaan hening. Semua yuanqi, semua fluktuasi kehidupan terhenti, tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan proses penghancuran diri Jin dan sepertinya telah terhenti. Semua orang berhenti di tempatnya. Siaping bisa melihat ekspresi kaget dari kelompok orang hilang ini, serta gerakan melarikan diri mereka. Ria dengan bekas luka pisau juga sama. Matanya terbuka lebar dan dia tidak bisa bergerak. Bahkan pikirannya pun terhenti. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di bawah domain ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya yang bisa bergerak adalah pemilik manik pegunungan dan sungai, Siaping. Tuan, cepat serang karena kekuatan manik pegunungan dan sungai belum pulih. Kekuatan proyeksi ini hanya dapat bertahan selama dua detik, sapi hijau segera berkata, mengingatkan Siaping bahwa kekuatan ini tidak dapat bertahan lama. Untuk waktu yang lama. Itu sudah cukup. Siaping mencibir. Apalagi dua detik, meski hanya satu detik, itu sudah cukup baginya untuk membunuh pria yang terluka itu puluhan kali. Begitu dia selesai berbicara, Siaping bergerak maju dan menamparkan telapak tangannya. Itu seperti telapak tangan yang menutupi langit, menekan dunia. Bang! Pria yang terluka itu tidak tahu apa yang terjadi. Tubuhnya langsung remuk seperti tahu, berubah menjadi bola pecahan yang pecah sedikit demi sedikit dan menghilang dari dunia ini. Karena kematian pria yang terluka itu, jindan juga kehilangan koneksi dengan jiwanya. Proses penghancuran diri dihentikan. Itu seperti mengarahkan program komputer untuk memformat ulang, kehilangan kekuatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan peta pegunungan dan sungai langsung menghilang. Manik pegunungan dan sungai kembali ke tubuh Siaping. Pada saat ini, aliran langit dan bumi kembali normal, dan semua orang dapat bergerak kembali. Namun, ketika orang-orang yang tersesat ini sadar kembali, mereka menyadari bahwa pemimpin mereka telah hancur menjadi kabut berdarah. Bahkan penghancuran diri jindan telah berhenti. Apa yang sedang terjadi? Di mana pemimpinnya? Bukankah dia akan menghancurkan jindannya sendiri? Pemimpinnya telah berubah menjadi kabut berdarah. Dia dihancurkan sampai mati oleh anak itu, dan penghancuran diri jindan dihentikan. Apakah kamu bercanda? Aku belum pernah mendengar penghancuran diri jindan dihentikan. Kamu hanya bodoh. Apakah kamu tidak melihatnya sekarang? Dari mana asal anak ini? Mengapa dia memiliki keterampilan yang begitu menakutkan? Dia hanyalah seorang kultifator alam api sejati, tetapi dia dapat membunuh petapa alam jindan dan bahkan menghentikan penghancuran diri jindan. Dia terlalu sakit. Aku tidak tahu siapa anak ini, tapi aku tahu jika kita tidak melarikan diri, kita semua akan mati. Banyak dari orang-orang yang tersesat akhirnya teringat bahwa mereka pernah ingin membunuh anak ini sebelumnya dan mencoba mencuri hartanya. Sekarang setelah pemimpin mereka terbunuh, bagaimana mereka masih bisa melakukannya dengan mudah? Astaga! 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 Tak satupun dari mereka yang berani tinggal lebih lama lagi. Mereka dengan cepat melarikan diri ke segala arah seperti anjing liar. Lonceng kekacauan! Siaping segera mengaktifkan Bell of Chaos di atas kepalanya. Dia tidak akan melepaskan musuh yang ingin membunuhnya. Bayangkan jika dia berada dalam posisi yang tidak memuntungkan dan tidak memiliki kekuatan, dan ditangkap oleh sekelompok orang ini, apakah orang-orang yang hilang ini akan memaafkannya jika dia berlutut dan memohon belas kasihan? Jangan pernah memikirkannya. Mereka pasti akan menjadi budak dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Karena mereka memutuskan untuk melawannya, mereka harus bersiap mati dalam pertempuran. Bahkan jika mereka tidak siap, dia harus memberitahu orang-orang yang tersesat ini tentang konsekuensi melawannya. Dalam sekejap, Bell of Chaos bergetar ke kiri dan ke kanan. Formasi bumi besar diaktifkan jauh di dalam harta ajaib, melahirkan bunyi Bell. Ini menghasilkan gelombang suara mengerikan yang menyapu segala arah tanpa suara. Dong-dong-dong. Setiap kali Bell berbunyi, ada kekuatan penghancur yang mengerikan. Terlebih lagi, kekuatan destruktif dari gelombang suara terus menumpuk, setiap lapisan lebih kuat dan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Selain itu, kecepatannya sangat cepat, melebihi kecepatan suara seratus kali lipat. Tidak peduli bagaimana orang-orang yang tersesat mencoba melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri. Ah! Setelah beberapa nafas, kekuatan gelombang suara menyebar hingga radius seribu mil. Semua orang yang hilang diserang, mengeluarkan jeritan kesakitan. 1449 Inti emas Siaping mengulurkan tangannya dan segera mengambil inti emas yang jatuh ke tanah. Pada saat itu, terdapat beberapa retakan pada inti emas seukuran manik kaca. Tampaknya mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun, hal itu tetap tidak mempengaruhi mistisisme inti emas. Itu memancarkan aura misterius yang mengandung energi agung. Selamat, guru. Anda telah memperoleh inti emas. Ini sangat berguna. Sapi hijau itu berkata dengan penuh semangat. Berguna. Untuk apa itu digunakan? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat inti emas. Sapi hijau berkata, jika orang biasa mendapatkan inti emas, mereka dapat menggunakannya sebagai senjata pembunuh yang hebat. Jika mereka membuangnya pada saat kritis, mereka dapat segera meledakannya dan membunuh musuh. Itu menandakan bahwa itu bisa digunakan sebagai kartu truf. Jika kultifator biasa memiliki inti emas, tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan mudah. Tentu saja, ini adalah senjata pembunuh yang hebat bagi para pembudidaya biasa. Namun, jika jatuh ke tangan saya, hasilnya akan sangat berbeda, lanjut sapi hijau. Saya mahir dalam teknik alkimia tertinggi yang dapat membersihkan kotoran di inti emas, hanya menyisakan energi paling murni. Kemudian, saya akan menggunakan ramuan roh lainnya untuk memadatkannya menjadi pil untuk diserap oleh guru. Kita harus tahu bahwa inti emas dapat dianggap sebagai inti sari dari inti emas yang sempurna. Kultifasi bertahun-tahun dikumpulkan di inti emas. Energi yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Setidaknya memiliki seribu tahun budidaya. Jika Anda dapat menyerap energi di dalam inti emas, Anda dapat menghemat banyak waktu kultifasi guru. Ini setara dengan ramuan suci tertinggi dengan manfaat tak terbatas. Apa? Mata siaping berbinar saat mendengar itu. Jika ada cara untuk menyempurnakan inti emas dan mengambil semua budidaya inti emas yang disempurnakan untuk dirinya sendiri, itu akan menjadi pertemuan kebetulan yang mengejutkan. Dia tidak menyangka sapi hijau itu memiliki teknik alkimia rahasia. Sungguh sulit dipercaya. Setelah sekian lama berada di alam semesta, dia telah melihat banyak hal. Dia secara alami tahu bahwa inti emas berisi kultifasi dan kemauan orang lain. Sangat sulit untuk dimakan dan diserap. Sekali seseorang mencoba menyerapnya dengan paksa, pasti akan ada banyak kotoran di tubuhnya dan tanda-tanda keracunan. Inilah yang disebut inti emas beracun. Dia tidak menyangka sapi hijau akan mengambil energi inti emas untuk dirinya sendiri dan memadatkannya menjadi pil. Ini adalah tindakan yang mencuri surga. Jika berita ini tersebar, banyak sekali kultifator yang akan menjadi gila karena merebut teknik rahasia ini. Jika teknik alkimia tertinggi ini menyebar, pasti akan ada banyak badai berdarah di alam semesta dan sejumlah besar inti emas yang sempurna akan terbunuh. Ketika Corin mendengar ini, dia juga terkejut lagi dan lagi, karena dia belum pernah mendengar teknik rahasia seperti itu. Hanya dapat dikatakan bahwa sage sungai gunung ini benar-benar seorang bijak yang sangat kejam, seorang grandmaster alkimia dari satu generasi, tanpa diduga dia juga bisa menciptakan teknik alkimia rahasia seperti itu. Dalam hal alkimia saja, bahkan tuan lamanya hanya bisa memandangnya dalam debu dan jauh dari bisa membandingkannya. Bagus, sangat bagus. Lalu segera bersihkan kotoran di inti emas ini dan saring menjadi pil obat. Siaping segera berkata. Sapi hijau berkata, Ya, guru. Ini kehormatan bagi saya. Itu menyingkirkan inti emas dan berencana untuk mulai memurnikan pil. Hem, sepertinya orang-orang tersesat ini memiliki cukup banyak barang bagus. Siaping mengulurkan tangan dan mengumpulkan semua cincin luar angkasa pada orang-orang yang hilang. Dia mengirimkan indera jiwanya ke dalam cincin luar angkasa dan segera menemukan bahwa ada banyak ramuan dan pil spiritual di dalamnya. Bahkan setiap ramuan spiritual mengandung kekuatan obat yang melimpah, yang lebih kuat daripada ramuan spiritual di dunia luar. Dia segera mengerti. Meskipun lingkungan planet ini sangat keras, dengan binatang buas yang hidup di mana-mana, ki spiritualnya sangat kaya, yang setara dengan surga tertinggi. Di tempat seperti ini, secara alami jauh lebih mudah untuk mendapatkan ramuan spiritual berusia ribuan tahun dan sepuluh ribu tahun dibandingkan tempat lain. Apa ini? Apakah itu inti binatang buas? Siaping dengan cepat menemukan bahwa selain ramuan dan pil spiritual, ada juga banyak inti binatang yang disimpan di cincin luar angkasa milik orang-orang yang hilang ini. Yang disebut inti binatang itu seperti inti iblis, itu adalah kristalisasi esensi yang terkandung dalam tubuh binatang buas. Setiap inti binatang mengandung banyak energi, seperti pil obat. Banyak orang memburu binatang buas untuk mendapatkan inti binatang untuk dibudidayakan dan meningkatkan budidaya mereka. Begitu banyak inti binatang. Siaping menyelidiki dengan akal ilahi dan menemukan bahwa setidaknya ada puluhan ribu inti binatang di cincin luar angkasa orang-orang yang hilang ini. Selain itu, sebagian besar inti binatang memiliki atribut yang berbeda. Mereka masing-masing adalah emas, kayu, air, api, dan tanah, dan mengandung banyak energi dari lima elemen. Tuan, bisakah saya membiarkan mutiara gunung dan sungai menyerap inti binatang buas ini? Sapi hijau berkata dengan penuh semangat, inti-inti binatang buas ini mengandung energi yang melimpah dari lima elemen. Jika saya melahap semua inti binatang buas ini, saya percaya mutiara gunung dan sungai akan memulihkan sebagian dari kekuatannya, dan kekuatan gunung dan sungai. Lukisan River State juga akan meningkat. Ia ingin melahap semua inti binatang ini. Ada hal seperti itu. Tidak apa-apa, kamu bisa melahap semua inti binatang ini. Bagaimanapun, ada banyak binatang buas di sini, dan Anda bisa mendapatkan lebih banyak inti binatang kapan saja. Siaping mengangkat alisnya. Dia telah melihat kekuatan mutiara gunung dan sungai. Itu tidak sesederhana harta pendukung, tapi harta yang kuat yang bisa menyerang dan bertahan. Begitu lukisan gunung dan sungai muncul, dunia akan langsung tertindas. Bahkan para kultifator yang tingkatannya lebih tinggi darinya tidak akan berguna, karena dapat dengan mudah menekan dan membunuh mereka. Ini adalah kekuatan artefak ilahi. Jika dia bisa sepenuhnya memperbaiki mutiara gunung dan sungai, bahkan jika dia menghadapi musuh yang lebih kuat, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Terima kasih Tuhan. Mendengar ini, sapi hijau tidak ragu-ragu dan segera melahap semua inti binatang itu. Puluhan ribu inti binatang memasuki mutiara gunung dan sungai dan langsung dimurnikan. Dalam sekejap, inti binatang ini diubah menjadi sejumlah besar energi dari lima elemen, segera memenuhi seluruh ruang mutiara gunung dan sungai. Suara mendesing gelombang-gelombang. Energi kelima elemen segera melonjak ke setiap sudut ruang mutiara gunung dan sungai. Dengan terpeliharanya energi lima elemen, ruang mutiara gunung dan sungai segera mengalami perubahan yang menggemparkan. Pertama, elemen tanah Yuanqi meningkat, dan luas daratan meluas. Selanjutnya, laut tanpa batas, sejumlah besar elemen air Yuanqi meningkat, dan sungai muncul satu demi satu. Dengan meningkatnya unsur logam Yuanqi, urat logam juga muncul di kedalaman pegunungan tak berujung. Di langit, ilusi matahari muncul entah dari mana. Tampaknya itu adalah ilusi yang dibentuk oleh kondensasi energi api secara ekstrim. Sejumlah besar gunung berapi muncul di daratan. Di tanah tanpa batas, satu demi satu pohon tumbuh dengan liar. Elemen kayu Yuanqi meningkat, dan hutan lebat muncul, penuh vitalitas. Di kedalaman ruang mutiara gunung dan sungai, lukisan negara gunung dan sungai terlihat samar-samar, seolah-olah ada ilusi tambahan. Ada tanda susunan yang tak terhitung jumlahnya yang muncul secara samar-samar, dan jelas bahwa itu telah memulihkan kekuatannya. Energi yang kaya dari lima elemen sangat bermanfaat bagi mutiara gunung dan sungai. Mem. Pada saat yang sama, pemulihan mutiara gunung dan sungai juga menyebabkan energi misterius dan kuat diumpankan kembali ke tubuh Siaping. Kekuatan dharmanya juga meningkat pesat, dan kekuatan dharma di kedalaman rumah ungu meningkat dengan cepat, hampir mencapai tingkat kesempurnaan. 1450. Suatu hari kemudian, Siaping beristirahat di dekatnya selama sehari untuk mengkonsolidasikan basis budidayanya sebelum berangkat ke kuil atribut logam terdekat. Namun setelah terbang hanya belasan kilometer, ia langsung menemukan awan emas besar terbang di kejauhan. Ada suara mendengung datang dari kedalaman awan, dan heptaki emas yang kuat datang, seolah-olah dunia telah berubah menjadi logam, dan udara berbau besi. Apa itu? Siaping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa awan emas besar itu mengandung heptaki emas yang kuat, seolah-olah itu adalah sepotong logam besar, dan pada saat yang sama, itu memancarkan niat membunuh yang fatal. Hati-hati, ini lebah jarum emas. Corin segera berteriak, ini adalah binatang buas mengerikan yang hidup di dekat pembuluh darah roh dengan atribut logam. Secara umum, ia hanya ada di tempat dengan energi roh dengan atribut logam yang sangat kaya. Ini sangat mengerikan. Mereka adalah makhluk sosial, sering muncul dalam kelompok yang berjumlah sedikitnya seratus ribu orang. Setiap lebah jarum emas sangat mengerikan. Ketika seratus ribu lebah jarum emas bertambah dan menggunakan kekuatan magis atribut logam pada saat yang sama, kekuatan mereka tidak kalah dengan alam inti emas. Begitu Anda bertemu dengan lebah jarum emas, jika Anda tidak memiliki kekuatan, segera lari. Jika tidak, jika Anda diincar oleh lebah jarum emas ini, Anda pasti akan mati. Bahkan makhluk abadi pun mungkin tidak bisa menyelamatkan Anda. Lebah jarum emas. Mata siaping berbinar. Dalam jangkauan di fine sense-nya, awan emas besar dengan cepat mendekat, dan dia akhirnya menyadari kebenaran dari kelompok awan emas ini. Benar saja, itu adalah pasukan lebah jarum emas yang tak terhitung jumlahnya, berdengung. Ketika mereka tiba, seolah-olah mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka terbang dan memancarkan aura geng jin yang menakutkan. Tanah dipotong oleh pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tanah berguncang hingga retak, dan muncul retakan padat. Tiba-tiba, kelompok lebah jarum emas ini merasakan keberadaan siaping. Mereka berdengung dan tampak sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah menemukan mangsa yang unggul, dan segera bergegas mendekat. Siu-siu-siu. Lebah jarum emas ini segera meletus, dan jarum emas melesat, menutupi langit dan bumi, seperti seratus ribu rudal, dan cahaya kemasan muncul di udara. Selain itu, jarum emas ini tidak sembarangan, tetapi setelah perencanaan dan pengaturan yang cermat, mereka dengan cepat berkumpul menjadi formasi dewa pembunuh yang mendung niat membunuh yang tak terbatas. Sekali terkena jarum emas tersebut, tubuhnya akan langsung berubah menjadi sarang lebah. Bahkan seorang kultifator alam inti emas akan mundur saat menghadapi kelompok lebah jarum emas ini. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Jika terkena, mereka akan langsung berubah menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Ingin membunuhku, Anda sedang mendekati kematian. Cahaya dingin muncul di mata siaping saat dia segera bergerak. Seni pemandu bintang, bintang jatuh. Dalam sekejap, langit dalam radius seribu mil meredup, seolah-olah telah berubah menjadi dunia bintang. Setiap bintang di alam luar bergetar, dan kekuatan bintang yang tak ada habisnya diterima. Kecelakaan gelombang-gelombang Kekuatan bintang-bintang ini berkumpul, dengan cepat mengembun menjadi bintang raksasa satu demi satu, bergemuruh saat berputar, dikelilingi oleh arus udara yang kacau. Setelah itu, bintang-bintang ini seperti meteor, jatuh dari langit. Mereka bergesekan di udara, membawa serta api mengerikan yang sepertinya mampu menghancurkan dunia. Bang-bang-bang. Segera, bintang-bintang ini dan lebah jarum emas bertabrakan satu sama lain, dan jarum emas yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk. Kekuatan mengerikan itu meledak di udara, berdentang seperti pedang yang bertabrakan. Lebah jarum emas meratap. Mereka sama sekali tidak dapat menanggung dampak yang begitu buruk. Hanya dengan satu pukulan, mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi awan ki emas murni. Pada saat yang sama, puluhan ribu biskor seukuran kedelai jatuh dari langit. Ini semua ditinggalkan oleh Golden Stinger. Barang bagus. Mata siaping berbinar, dan dengan lambayan tangannya, dia segera menelan inti binatang emas dan ki emas di sekitarnya ke dalam mutiara pegunungan dan sungai, tanpa meninggalkan apapun. Gemuru gelombang-gelombang. Dengan ki emas dan inti binatang emas ini, mutiara pegunungan dan sungai segera bergetar, terus-menerus memurnikan, melahap, dan menyerap, yang juga membuat ruang mutiara pegunungan dan sungai mengalami perubahan yang mengejutkan. Dengan kekayaan ki emas, ia memenuhi setiap sudut ruangan. Satu demi satu, urat logam muncul di kedalaman tanah tanpa batas, padat. Dan ruang ini juga menjadi lebih padat, penuh bau logam. Jika saya dapat membunuh lebih banyak binatang emas dan melahap lebih banyak inti binatang dari lima elemen, saya khawatir mutiara pegunungan dan sungai akan pulih lebih cepat. Siaping sangat gembira, merasa bahwa tempat ini benar-benar tempat yang diberkati. Dia membunuh sampai ke kuil emas, maju puluhan mil sekaligus. Sepanjang jalan, Zhang Xuan bertemu dengan banyak binatang buas yang memiliki atribut logam, tetapi mereka tidak mengancam seperti jarum emas. Karena itu, dia mampu membunuh mereka semua. Binatang emas dan inti binatang ini secara alami jatuh ke tangan siaping, yang semuanya dimakan oleh mutiara pegunungan dan sungai dan diubah menjadi energi perbaikan, sehingga urat logam muncul di ruang mutiara pegunungan dan sungai. Ini dia. Setelah waktu yang tidak diketahui, siaping membunuh sepanjang jalan dan akhirnya tiba di dekat kuil emas. Dia melihat kekejauhan dan segera melihat sebuah kuil yang mengjulang tinggi muncul di depannya, dikelilingi oleh batasan dan formasi tirani, memancarkan ki emas yang kuat. Karena unsur logam Yuan Ki terlalu kaya, menyebabkan banyak fenomena aneh muncul di sekitar kuil. Pedang, pedang, tombak, tombak, dan jenis senjata dingin lainnya muncul dan saling bentrok. Seolah-olah banyak master seni bela diri yang bertarung. Jika orang biasa berani memasuki sekitar kuil emas ini, mereka akan segera terkoyak oleh ki emas yang mengerikan, dan bahkan jika mereka tinggal untuk waktu yang lama, mereka akan berasimilasi dengan ki emas ini, dan seluruh orang akan menjadi berubah menjadi logam. Terkadang, jika ki langit dan bumi terlalu kuat, itu akan menjadi sangat beracun bagi para pembudidaya biasa. Saat siaping hendak mendekati kuil emas, ribuan burung bangau terbang putih tiba-tiba muncul di depannya. Mereka dibagikan di dekat kuil, seperti penjaga. Burung bangau terbang berdiri di tanah, berdiri tegak seperti pedang panjang, tubuh mereka dipenuhi pedang ki yang menakutkan, menembus langit. Seolah-olah ribuan pedang terbang muncul di tempat ini. Hati-hati, ini pedang terbang bangau. Corin memperingatkan, setiap pedang terbang bangau adalah ahli pedang sejati. Mereka mahir dalam ki emas dan tak terkalahkan. Para kultifator biasa mungkin tidak bisa menandingi pedang terbang bangau. Sekarang ada ribuan dari mereka, mandi di golden ki siang dan malam. Saya khawatir tubuh mereka telah ditempa ke level monster, yang tidak bisa dibandingkan dengan sword flying cranes biasa. Aku khawatir pedang terbang bangau ini beberapa kali lebih menakutkan daripada penyengat emas yang kita temui sebelumnya. Aku harus berhati-hati. Dalam sekejap, saat siaping mendekati kuil emas, dia segera menarik perhatian burung bangau terbang ini. Mereka tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang. Siu-siu-siu. Siu-siu. 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 Siu-siu.